Ketentuan yang mengatur lembaga penelitian dalam Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja diuji oleh seorang dosen Universitas Indonesia, Heru Susetio. Kepada Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Kosusi Eninur Bandingsi, pemohon melalui tim kuasa hukum yang mengatakan ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut pemohon, kesalahan penafsiran itu dapat dinia dengan diriburnya batan, BPPT, LIPI, dan LAPAN menjadi satu dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional. Peleburan lembaga penelitian itu menyebabkan status pemohon sebagai anggota Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi tidak jelas. Pemohon mengungkapkan kersana yang sama juga dirasakan oleh peneliti lain yang berada di kementerian dan lembaga negara. Terhadap permohonan itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan nasihat agar pemohon dapat mencari peneliti PNS untuk menjadi pemohon dalam perkara ini, agar permohonan menjadi komprehensif, mengingat pemohon sebelumnya yang berstatus PNS mengundurkan diri. Lebih lanjut, Saldi meminta kepada pemohon untuk menjelaskan ancaman terbesar terhadap posisi peneliti jika diletakkan dalam satu instansi. Saldi juga meminta kepada pemohon untuk menjelaskan bagaimana dengan lembaga penelitian yang ada di Perguruan Tinggi dengan berlakunya ketentuan tersebut. Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmik memberikan nasihat agar pemohon dapat menjelaskan pola lembaga penelitian sebelum berlakunya ketentuan tersebut. Berikutnya, Hakim Konstitusi Enin Rubaningsi meminta kepada pemohon untuk melengkapi bukti yang dapat menunjukkan provinsi peneliti. Ilham Biryadi, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!